Wow kalian bisa main sendiri ya guys ya Disini kita akan mencari sebuah odol begas ya Kita sudah menemukannya boss Gila sekali boss ya Saya menemukan odol begas ini Seperti menemukan emas satu timbo Satu kilo guys ya Mantap jiwa boss Ini langsung saja nanti kita akan langsung praktekkan ya guys ya Karena ini dari sampah nanti bisa dijual lagi Bisa mendapatkan untung besar Dan bisa mendapatkan ilmu bermanfaat Berguna bagi nusah bangsa Bahkan agama guys ya Mantap sekali Ini bagus sekali Oke boss kuas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel Dengan pada kesempatan video kali ini Aku seperti biasa ingin berbagi Sebuah ilmu yang bermanfaat Berguna bagi nusah bangsa bakat Agama ya guys ya Yaitu pada kesempatan video kali ini Seperti judul seperti thumbnail Yaitu aku akan membuat sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara memanfaatkan Sebuah sampah, sebuah limbah, sebuah kotoran Yang dinamakan Yaitu namanya adalah Odol bekas Atau bekas wadah odol Yang sudah dibuang di kalenan Peceret, gorong-gorong Atau sapi tank Oke tidak usah banyak basa-basi Buat teman-teman semua Yang baru gabung Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Tidak ketinggalan video terbaru Terakhir dari channel ini Pokoknya mantap sekali Buat teman-teman semua Yuk langsung saja kita simak Videonya Oke bosku Yuk langsung saja Kita akan mencari sebuah Yang namanya odol bekas Jadi pada kesempatan video kali ini Kita akan membuat sebuah tutorial kreatif Sangat bermanfaat tentunya Buat teman-teman semua Yang lagi gabut di rumah Karena adanya seperti ini Jadi kita akan Kita akan mencari Ini dia bos ya Ini apa bos ya Kalian bisa melihatnya sendiri Ini adalah sebuah odol Saya kalau wis nemu odol ini Kaya nemu emas sekilo ya bos ya Gila Nah kalau sudah dapat Bahan yang digunakan ya Tentunya RP0 Kita sudah sangat senang sekali ya Jadi cukup mudah sekali Kita tinggal Mengelolanya Menjadi sebuah benda Yang sangat bermanfaat Berguna bagi nusabang-sabang Bahkan agama mas Wih sini Sudah entek ya Mesok entek ya Entek lah disini Oke yang pertama Kita harus mencucinya dulu ya guys ya Jadi yang pertama Kan ini kita nemu dari Bulitan Dari peceren Dari gumak teletong Sapi teletong uang Dan lain-lain Nah maka dari itu Kita harus mengubahnya dulu Menggunakan banyu Atau Sebuah air ya Dikerujuk negen resik Resik kan malewangi ya bos ya Jadi kalian gunting bagian bawahnya ya Kita pelekekkan ya Ini kita pelekekkan ya Setelah itu Nanti kan sudah bolong Kita gojaki Menggunakan air bersih Nah kita juga Langsung buka Bagian tutupnya Jadi ini nanti Sangat bermanfaat Buat teman-teman semua Yang lagi gabut di rumah Nggak ada kegiatan Ini kalau nonton video ini Menjadi orang yang sangat pintar Dan dapat ilmu Yang sangat bermanfaat Berguna bagi nusabang-sabang Bahkan agama ya guys ya Oke Mantap sekali Oh ini sudah banyak guys ya Ternyata masih banyak ya Dan buat teman-teman semua Mungkin harus lebih irit lagi Kalau masih seperti ini tuh Jangan dibuang dulu ya Karena pemburusan geden-geden ya Jadi Kalau masih seperti ini tuh Jangan dibuang dulu ya Oke Kita Terus membersihkannya Cara membersihkan cukup mudah Buat teman-teman semua bisa Menirukan ya Ini kita gunting Gen ombol Le ombol Pena Nah jadi kita gunting Seperti ini Tujuannya Agar dalam pembersihan itu Lebih mudah Dan tidak Ngerepoti Kalau ngerepoti Lebih bahaya ya guys ya Jadi kita harus menggunting Oke Mantap mas Mas kalian bisa menggunakan Gunting Silit Kater Dan lain-lain Aret Sembarang lah ya Nah setelah ini kan Sudah mantap ya guys ya Oke Mantap sekali ya Gila Kalian bisa melihatnya sendiri Ini sudah Putul ya Nah jadi ada dua bagian Yang pertama ini Bagian pundak Atau tutupnya Ini kita bersihkan Ternyata itu masih banyak Bekas-bekasnya Padahal ini Saya nemu dari Kalenan Jadi seperti ini Kita baso Menggunakan air bersih ya guys ya Satap sekali Pokoknya ini tutorialnya itu Tanpa mengeluarkan uang Tanpa mengeluarkan duit Jadi teman-teman semua Bisa langsung praktek Di rumah ya Pastinya di rumah Semuanya itu pasti punya odol bekas ya Nah Kalau odolnya masih banyak Isinya ya jangan dipakai ya guys Karena masih eman-emanen ya Nah Kita bersihkan ya guys ya Nah Terus di baso Menggunakan air bersih Agar kumannya Ikut Me-keli ya Kalau keli kan bagus ya boss ya Nah jadi seperti ini Cukup mudah sekali ya Oke Ini nanti yang kita gunakan ya Ini Tutupnya ini ya menurut gue Untuk yang bagian badannya Mungkin belum ada ya Pokoknya ditunggu saja Karena semuanya itu butuh proses Dan setelah itu Kalian harus menghilangi Sebuah jabrik Jabriknya ya Apa nama Jelabrik Jelabrik ya Kalau saya menyebutnya Embel-embel Embel-embelnya Segerusnya Menonokin HP Tidak grobok Grobok Nah jadi Seperti itu ya Ini tutupnya Jangan lupa dibasuh dengan air juga Agar tidak Nge-repoti Tidak ngeregeti Dan menjadi Mening-kelining Joss gandos Uhuy ya boss ya Itu mantap sekali Buat teman-teman semua Nah kita pasang sekarang ya Wah sudah bersih boss ya Dan ini Kayaknya Nggak digunakan boss ya Ya Sembari tidak digunakan Ya kita harus Mengbersihkan ya Karena Semuanya Kalau Bersih itu menjadi Bersih Mening-kelining ya boss ya Nah kita basuh terus Menggunakan sebuah Air ya Airnya harus Air mengalir ya Kalau air jijik Ya malah elek Kita jangan lupa Cuci tangan ya Karena kita nemunya Di kalen Kita juga harus cuci tangan Agar kumannya itu Mati Dan tidak mengikuti Atau tidak mengindil ya Nah Jadi seperti ini Oke guys Jadi setelah ini Yaitu Apa ya guys ya Kita Pindah tempat ya Nah kita pindah tempat Yang kering ya Yang kita gunakan Yaitu ini ya Bagian tutup Dan pundaknya Nah Setelah ini Kalian harus Mengilangi ya Bagian jelabrik Jelabriknya Ini Embel-embel Ini Yang marah elek Kamu bersihkan dulu Ya guys ya Kamu bersihkan Menggunakan Ladeng Boleh Silet Boleh Silet Boleh Kater Boleh Pacul Boleh Pokoknya Oke ya Bers ya Seperti ini Sangat mudah sekali Buat teman-teman Semua ya Oke setelah itu Kita serbeti Menggunakan Gumbal Karena Ada saya Gumbal Keset Saya gunakan Yang penting Air di bodi Tersebut itu Tidak menempel Dan bersih Mantap sekali Mantap Bos Nah Seperti ini Kurang lebih Dan setelah ini Ini ada Tutup panci Tutup panci Tapi Bagian Cekelan yang Hilang Tidak ada Bagian pegangannya Tidak ada Tidak ada Kalau dipegang Pastikan panas Kalau digunakan Untuk ngejang Dan pada video kali ini Saya menggunakan Sebuah Bekas Odol Tadi ya Bekas wadah Odol Tadi saya gunakan Pengganti Sebagai Yang namanya Pegangan Dari tutup Manci Jadi otomatis Daripada Beli baru Sekitar Berapa Rp2.000 Rp3.000 Rp4.000 Rp5.000 Nah Kalau ini kan Gratis Jadi seperti ini Cara memasangnya Kalian beri karet Agar udaranya itu Tidak keluar Jadi sangat mudah Sekali Otomatis Buat teman-teman Semua Yang tutup Pancinya Tidak ada Gagangnya Tidak ada Anunya Pegangannya Kalian bisa mencoba Trick ini Karena Sangat mudah Sekali Pasti Emak kalian Langsung kaget Setelah Menirukan Tips ini Karena Tidak Gagai duit Alias Gratis Tanpa Membayar Uang Pokoknya Mantap Sekali Buat teman-teman Semua Jadi Tidak Usah Banyak Bahasa Oke Makasih Banyak Boss Oke Boss Bagaimana Untuk Video Kali Ini Menurut Teman-teman Semua Apakah Bagus Apakah Apa Itu Yang Bisa Menilai Teman-teman Semua Bagi Bagi Cukup Sekian Sekian Dari Video Kali Ini Kita Akan Berjumpa Pada Video Selanjutnya Tentunya Video-video Yang Sangat Bermanfaat Berguna Bagi Nusa Bang Sabah Kan Agama Oke Langsung Saja Kita Akan Berjumpa Pada Video Selanjutnya Saja